Karena kalau kita lihat skala dari gempanya, itu sebenarnya bisa dikategorikan sebagai gempa yang relatif kecil ya. Jadi goncangannya itu tidak terlalu besar, tapi kalau kita lihat jumlah korban yang meninggal dan yang terluka itu angkanya cukup tinggi. Dan ini adalah indikasi bahwa masyarakat kita itu masih sangat rentan terhadap bencana yang walaupun skalanya kecil, itu dapat mengakibatkan dampak yang sangat tinggi. Gempa berkekuatan Magnitodo 5,6 terjadi di Kabupaten Cianjur pada Senin 21 November 2022. Amuk Lindu terjadi pada pukul 13.21 waktu Indonesia Barat dan mengakibatkan 162 orang meninggal, 326 warga luka-luka dan 13.784 orang mengungsi. Gempa mengakibatkan kerusakan bangunan di Kabupaten Cianjur, Sukabumi, Bogor, dan Bandung Barat. Terparah, berada di Cianjur dengan 2.277 unit rumah, 8 unit bangunan pemerintah, 10 sekolah hingga 4 unit fasilitas kesehatan rusak parah. Seperti yang kita lihat di Cianjur itu adalah bukti yang sangat gamblang bagaimana minimnya aspek mentigasi bencana itu dilakukan sehingga ketika ada koncangan sedikit terjadi yang walaupun skalanya itu tidak terlalu gede, kerusakan dan tingkat kematian yang kita alami itu tinggi. Wilayah Cianjur merupakan daerah rawan gempa, lantaran di daerah ini terbentang sesar Cimandiri. Sesar Cimandiri merupakan sesar paling tua yang melintasi perbukitan Jampang, perbukitan Warung Kiara, perbukitan Walat, dan perbukitan Raja Mandala. Pergeseran sesar Cimandiri kerap mengakibatkan gempa di wilayah Jawa Barat lainnya. Masifnya kerusakan akibat gempa di Cianjur juga diperparah oleh aspek tata ruang yang tidak siap terhadap gempa. Jadi pemahaman dan pengetahuan mengenai potensi bencana geologis ini itu tidak termonifestiskan di dalam tata ruang, lalu kemudian aturan mengenai bangunan dan juga persiapan untuk evakuasi dan sebagainya. Jadi sistem kebencanaan kita itu masih sangat terapu. Jadi pengetahuan yang kita miliki itu belum terwujud di dalam sistem kebencanaan dalam bentuk infrastruktur dan perilaku masyarakat. Jadi ini yang jadi tantangan sekarang. Terima kasih telah menonton!